Intro Halo guys, balik lagi di channel Kota Game bersama gue Krista Kali ini kita kembali ke segmen podcast santai dengan tamu spesial kita yaitu Mas Chris Antoni dari Toge Productions Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan info dari Kota Game Yuk langsung aja, tanpa basa-basi kita ngobrol langsung sama Mas Chris ya Halo Mas, boleh ceritain gak sekarang lagi sibuk apa sih? Atau khususnya di Toge Productions ini? Lagi sibuk apa ya? Macem-macem sih Karena, jadi kita ada beberapa project yang kita lagi kerjain secara internal yang mungkin belum bisa di-disclose ya Tapi, yang mungkin yang bentar lagi bakal rilis ada Rising Hell Itu bakal rilis di bulan Mei untuk konsol sama PC Terus ada juga Space for the Unbound yang saatnya juga lagi digarap Mungkin harapannya mungkin awal tahun depan gitu semoga bisa rilis juga Atau ada game yang lainnya gitu? Mungkin? Game, kita ada, kita lagi ngerjain satu game apa ya, Mecha Tactics gitu Judulnya Crick's Front tapi masih tentatif Jadi, masih awal pengembangan Kita juga sebenarnya belum belum terlalu gembar-gemborin sih Jadi, karena masih masih dari tahap ini ya tahap early development gitu Cuman, udah bisa dilihat di Twitter sih kalau mau nge-follow coba cari aja Crick's Front ada di Twitter Sebelumnya, Toge kan sudah dikenal meluncurkan game Infectonator ya sama Necronator terus ditambah lagi game yang sukses masuk ke platform konsol itu kayak Ultra Space Battle Brawl itu apakah akan ada game yang bakal dikembangin di platform konsol lagi ke depannya gitu? Ya, jadi kita sekarang fokus kita memang lebih ke game PC dan ini ya, konsol gitu Jadi, semua game yang kita kembangkan ke depannya atau yang kita akan publish ke depannya itu semua akan ditargetkan untuk PC dan konsol kayak Nintendo Switch, Xbox, Playstation terus juga, kalau memungkinkan kita juga baru akan rilis ke mobile Jadi, contohnya kayak Infectonator gitu kita sudah rilis di Steam dulu di PC sebagai game premium lalu kita rilis ke iOS gitu kan dan baru belakangan ini kita rilis juga ke Android terus mungkin kalau kayak Coffee Talk gitu misalnya juga rilis di PC ada di Nintendo Switch, ada di Xbox, ada di Playstation jadi, kedepannya sih memang semua game yang kita kembangkan ataupun yang kita akan publish itu akan ke konsol juga Oh, memang udah ini ya niatnya memang mau ke konsol ya selain cuma mobile sama PC gitu ya Iya, kita memang lebih targetnya ke jadi, premium market terutama premium market kan jadi, kebanyakan usernya lebih di PC dan lebih di konsol ya dan, jadi game yang kita design itu juga kita sebutnya multi-platform gitu jadi, nanti bisa dirilis di berbagai platform sekaligus Oke, terus sama kan, kalau dulu kita kenal Toge itu kan sebagai developer untuk beberapa judul game kayak tadi saya sebutin ya Necronator, Infectronator terus, gimana sih boleh bagi ceritanya enggak? Kok bisa jadi publisher game indie lokal untuk sekarang? Ya, ini ceritanya sebenarnya lumayan gimana ya? kayak, lumayan panjang sih tapi, intinya gini sih waktu kita, kita kan mulai sebagai game developer tahun 2009-2010 gitu ya dan, kita mulai itu sebagai Flash game developer gitu jadi, kita bikin game Flash buat di web gitu ya jadi, kalau yang dulu suka main game-game di Facebook tuh game-game web, nah itu game Flash tuh atau game-game kayak di Newgrounds atau Congregate gitu ya website-website portal game kayak gitu nah, itu game-game Flash semua dan, kita berawal dari situ dan, ternyata banyak juga game developer di Indonesia lainnya itu juga berawal dari game Flash nah, sayangnya sekitar tahun 2012 gitu ya sejak si, apa, jadi Steve Jobs kan meng-enounce bahwa Flash itu tidak akan disupport oleh iOS nah, jadi, mulai menurun drastis tuh kayak, game Flash ya industri game Flash langsung bisa dibilang cukup unlocked terus, banyak yang bilang kayak Flash is dead Flash is dying, dan lain-lain jadi, mulai di era itu mulai banyak game developer Indonesia yang mulai banting setir nih gitu jadi, mereka mulai mencari lahan lain ya jadi, apakah itu ke mobile apakah itu ke PC, dan lain-lain gitu nah, jadi, sekitar tahun 2014 gitu kita, jadi, arahan yang diambil Togi adalah kita coba segala macem ya kita coba bikin Infectionator di mobile kita coba masukin game-nya ke Steam juga gitu nah, sayangnya gak semua developer di Indonesia tuh bisa pivot dengan berhasil seperti itu gitu jadi, banyak juga teman-teman kita yang struggle dan bahkan, sekitar 2015 gitu banyak banget studio Indonesia tuh tutup kayak, akhirnya mereka harus gulung tikar gitu nah, jadi kita merasa kayak sayang banget nih gitu di Indonesia yang industri gamenya masih baru kecil dan baru bertumbuh harus melihat banyak teman-teman kita berguguran gitu kan nah, jadi kita membuat sebuah inisiatif gitu kita pengen gimana cara kita biar bisa berkolaborasi biar bisa bekerja sama sama teman-teman game developer lain di Indonesia terutama yang lagi struggling gitu untuk bisa bikin gamenya mereka tuh bisa sukses gitu ya bisa kita bawa ke pasar global dan lain-lain nah, jadi awalnya tuh mulai dari kolaborasi dulu gitu jadi kita dulu kolaborasi sama Mojiken kolaborasi sama ada Amajin gitu ya studio di Bandung gitu nah, pada saat kita lagi kolaborasi gitu kita kasih pendanaan gitu kan kita kasih mentorship, kita kasih guidance gitu terus bahkan kadang-kadang kita cariin juga kayak apa, kayak gimana akses ke platformnya gitu misalnya ke Steam dan lain-lain gitu terus sambil berjalan kayak gitu kita lama-lama mulai berpikir kok yang kita lakukan ini makin lama makin kayak publisher gitu ya terus jadi sekitar 2017 kita langsung kayak yaudah kita jadi publisher aja sekalian gitu karena kalau nggak kan kayak nanggung gitu ya jadi kayak kita udah mulai mengerjakan apa yang dipelakangan publisher dan terutama karena waktu itu kita coba nyariin jadi game-game yang kita kolaborasiin ini kita coba cariin publisher di luar ataupun di lokal gitu ya dan ternyata susah banget gitu jadi nggak banyak yang mau gitu ya atau nggak banyak yang basically mau percaya gitu atau kayak invest atau berkolaborasi terus gara-gara kita kayak susah gitu wah kok nggak ada publisher yang mau nih gitu kan yaudah akhirnya kita kerjain sendiri aja gitu jadinya mulai dari situ kita coba bantu-bantu game-game developer yang lain yang mereka punya oh game kayaknya cukup berpotensi gitu ya kita coba support dan akhirnya dari situ kita jadi pelan-pelan jadi publisher oh berarti awalnya dari situ ya jadi berjuang sendiri apa bareng sama developer lain ya kerjasama buat ke situ oke terus gimana sih prosedur toge production kalau pengen apa ya kalau pengen nguncurin game lokal ke skala internasional dengan platform konsol gitu misalnya sebenarnya prosedurnya nggak sulit ya jadi kita sesimpel kayak dari temen-temen yang punya misalnya udah punya game lagi dalam produk produksi terus pengen pengen rilis ke konsol gitu kalian bisa kirim pitch gitu pitch ke kita tunjukin misalnya gameplay video gameplaynya kayak apa mungkin trailer gitu ya kalau ada prototype atau demo yang bisa dimainin itu juga lebih baik jadi kita bisa coba nah yaudah nanti dari situ kalau misalnya menarik gitu ya kita bisa coba ngobrol gitu ya kita coba ketemuan diskusi terus pengen tau kayak mungkin direction dari temen maunya kemana dan lain-lain lalu kalau ada kecocokan gitu dan kita bisa saling support ya kita bisa bisa lanjutin sebagai kerjasama gitu ya antara developer dan publisher kalau misalnya strategi toge production dalam menjual atau nerbitin game agar bisa menarik perhatian gamers di skala internasional itu gimana sih strateginya ya jadi yang menarik adalah toge production itu dari dulu dari kita mulai memang target audience kita itu langsung ke internasional gitu jadi kita memang dari awal banget itu tidak mentargetkan pasar lokal tapi langsung ke pasar global nah alasannya ya pertama karena memang pasar global kan lebih besar gitu ya jadi dan di era digital ini tuh gak ada lagi tuh kayak ini negara-negara ini doang atau negara ini doang gitu jadi ya kalau kita sekarang udah bisa jualan digital langsung aja jualan ke seluruh dunia gitu jadi orang dari Amerika orang dari Jepang dari Korea dari Rusia bahkan gitu bisa mainin game kita nah kalau dibilang strateginya gimana setiap game itu punya strategi yang berbeda gitu ya tergantung jenis game apa yang dikerjain mungkin contohnya misalnya yang paling menurut saya yang paling menarik misalnya kayak Space for the Unbound yang sekarang lagi kerjain kalau teman-teman lihat tuh berasanya kayak wah ini game Indonesia banget nih gitu kan kayak settingnya Surabaya gitu kan terus ada ada kawinan di tengah jalan dan lain-lain gitu jadi kayak ini rasanya Indonesia banget gitu gimana game ini bisa sukses di luar negeri gitu kan nah justru yang kita coba lakukan adalah pertama kita gak langsung apa ya kita gak langsung jejelin orang dengan Indonesia gitu ya yang kita lakukan adalah kita coba mencari kira-kira orang orang luar negeri tuh bisa relate dari sisi apa gitu kan nah jadi yang dilakukan buat yang dilakukan Mojikan buat Space for the Unbound adalah pertama dari sisi art directionnya itu sangat-sangat kalau teman-teman tahu ya misalnya kalau lihat trailernya dan lain-lain itu langsung kayak oh ini kok kayak anime Makoto Shinkai banget nih gitu kan dari pilihan warnanya gitu dari desain karakternya dari bahkan dari dari plot ceritanya juga banyak inspirasi dari sana jadi jadi orang-orang di di luar negeri gitu ya mereka bisa relate dengan merasa ada familiarity gitu jadi kayak oh ini kok kayak Makoto Shinkai gitu tapi kok kayaknya beda gitu kan jadi kayak kok settingnya kayak gak di Jepang tapi kok ini menarik dan ini kayak sepertinya gue kenal gitu kan jadi mereka akhirnya jadi ada interest di situ nah pada saat mereka udah mulai ada interest gitu kita mulai masukin dan kita mulai introduce kultur kita gitu ya kultur Indonesia kita mulai introduce cerita-cerita yang sangat Indonesia banget tadi gitu tapi apa ya kayak ada ada semacam apa ya kayak semacam learning flow gitu ya jadi mereka gak langsung ditabrak dengan Indonesia gitu tapi kita kasih mereka apa yang mereka bisa relate dulu gitu nah dari situ mereka bisa cobain akhirnya oh ternyata ini Indonesia gitu jadi itu yang itu yang kita lakukan dan akhirnya banyak juga orang di luar negeri sana akhirnya bisa bisa tertarik dan bisa mengenal apa ya budaya Indonesia seperti apa kalau kayak gitu gak apa ya gak takut kayak kena plagiat atau apa gitu gak sih atau emang harus terinspirasi dari salah satu pop culture asing dulu gitu terus ditambahin embel Indonesia nya apa gimana sebenarnya itu tergantung eksekusinya bagaimana ya jadi ya tentu kita gak mau plagiat gitu kita gak mau diplak atau mencontact plot-diplak ya nah ya tapi yang kita bisa lakukan adalah misalnya ya tadi kita mencari inspirasi inspirasi apa yang bisa kita adopsi lalu kita gabungkan dengan ya apa ya namanya unikitasnya kita sendiri gitu ya apa apa yang membuat kita misalnya berbeda atau sesuatu yang bisa kita kita apa ya kita tunjukkan bahwa ini loh misalnya kayak Indonesia atau sebagian semacam itu jadi itu pasti ada ada proses iterasi ya jadi kita dari dari melihat inspirasi tadi misalnya kayak Makoto Shinkai gitu kan lalu kita translate ke game 2D pixel art gitu ya kan jadi itu kan dari proses itu sendiri udah udah ada apa ya kayak udah ada proses yang cukup cukup drastis juga ya mengubah dari misalnya kayak feel dari anime menjadi ke game 2D pixel art dan dari situ kita coba masukin tadi kayak apa ya elemen-elemen kita yang punya kita gitu kayak kawinan di tengah jalan itu ya saya sempat lihat sih itu terus sama ini kalau menurut Toge Production atau menurut mas Chris sendiri gitu ya gimana sih perkembangan game dev Indonesia di tahun 2021 apa perubahan apa saja yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya jadi kalau dari kalau 2021 ini saya sangat melihat sangat-sangat ini ya sangat exciting gitu jadi dilihat dari beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan game developer Indonesia itu sangat-sangat baik terutama dari sisi kualitas dari sisi produk yang lagi dikerjakan yang yang kayak contohnya kayak Coral Island gitu ya ada para kacu apa ya iya jadi secara secara produk gitu saya merasa kayak ini udah semakin kualitasnya semakin meningkat dan semakin bisa bersaing di pasar global gitu dan dari situ yang kita yang menarik juga adalah karena dari game-game ini itu juga ada tadi ya ada esensi Indonesia nya gitu ada percampuran kultur Indonesia nya sehingga menjadi sangat unik gitu jadi mereka bisa unggul di apa ya bukan unggul ya mungkin lebih kayak bisa stand out lah stand out di pasar global dan cara cara memasukkan kultur Indonesia ini itu gak yang in your face gitu ya gak yang kayak Indonesia gitu jadi kayak lebih menurut saya lebih subtle gitu lebih subtle dan akhirnya membuat orang juga bisa lebih menikmati gitu ya terutama kalau misalnya orang asing yang tidak tahu kultur Indonesia sama sekali jadi mereka bisa lebih enjoy dan mereka bisa pelan-pelan dia belajar mengenal gitu Indonesia seperti apa oke kalau menurut mas Tris nih platform apa sih yang paling menjanjikan saat ini yang bisa dicoba untuk developer game Indonesia kalau mau bikin game kalau bilang platform menurut saya setiap platform pasti punya ini ya unggulan dan kelemahan masing-masing gitu jadi kembali lagi ke developernya sendiri mereka arahannya seperti apa gitu atau mereka direction mereka sendiri mau kemana gitu kalau buat yang baru mulai saran saya sih mungkin bisa ke Steam dulu gitu ya masuk bikin game premium masuk ke Steam tapi untuk kalau untuk yang sudah sedikit lebih mature gitu mungkin yang mau maka ke konsol Nintendo Switch lumayan menurut saya lumayan ini ya lumayan membuka pasar konsol dan terutama karena bisa dibawa-bawa gitu ya jadi dari yang sangat casual sampai yang sangat hardcore mereka bisa main di Nintendo Switch dan mereka tidak lagi terikat kayak misalnya kalau main playstation atau Xbox mereka harus ada waktu misalnya di ruang tamu atau di rumah mereka harus dedicate waktu buat main game dan gak boleh ada intrupsi nah sedangkan kalau Nintendo Switch bisa dibawa-bawa jadi lebih fleksibel saya rasa sih tadi ya kalau untuk konsol Nintendo Switch yang paling menurut saya yang paling salah satu yang paling bukan mudah gak cuman mudah ya tapi mungkin cukup menjanjikan gitu untuk kita bisa masuk berkompetisi disitu lebih praktis juga sih emang sih kalau Switch ya ya kalau kemarin kan ada Nintendo Indie Showcase tuh bakal berniat masuk ke situ juga enggak tuh game-game Indonesia sih harusnya bisa ya ya kalau itu itu kembali lagi dari sisi kualitas ya jadi kayak misalnya kayak Nintendo Direct itu kita gak bisa apa ya kayak minta masuk gitu jadi kayak semua game basically kita berkompetisi dengan seluruh developer di seluruh dunia gitu semua game kalau masuk ke Nintendo Direct nah tinggal mana yang paling kualitasnya paling bagus dan mungkin paling cocok dengan apa yang dicari sama Nintendo saat itu nah jadi yang kita bisa lakukan sebagai developer sih kayak ya kita bikin game yang terbaik gitu kita coba bikin game yang bagus mungkin lalu kita coba jalin koneksi gitu ya jalin relationship dengan Nintendo kita coba selalu update gitu kayak hey kita ada game ini kita ada Langergen ini dan kalau misalnya ada opportunity atau kita bisa jadi kandidat gitu ya kita coba melakukan oke terus kalau menurut Mas Chris apakah yang apa yang harus dibenahi dari ekosistem game Indonesia agar game developer Indonesia ini memiliki potensi yang bisa cepat rangkat dalam berkarya dan menembus internasional gimana kalau ekosistem tuh ini jangka panjang banget ya jadi ini proses yang menurut saya bukan bukan singkat gitu jadi semua semua pihak yang terlibat harus harus berpartisipasi gitu dan harus mensupport dan ini gak cuman biasanya gini kalau saya rasa yang paling sering diomongin pasti support pemerintah gitu-gitu ya nah itu obvious banget betul support pemerintah itu sangat penting gitu tapi menurut saya yang lebih yang lebih penting dan lebih bisa dilakukan oleh setiap individu di luar sana oleh semua gamer Indonesia yang bisa lakukan adalah gamer Indonesia harus lebih mendukung game Indonesia karena kita melihat gini kayak banyak game Indonesia yang sebenarnya bagus yang sebenarnya bahkan menang award di internasional gitu tapi malah di negara sendiri itu dicacimaki ya kan padahal itu hal yang paling mudah yang bisa dilakukan sama setiap orang adalah mensupport setidaknya bukan gak harus beli ya setidaknya kayak kalian misalnya kayak kasih tau temen mendukung gitu bahkan memberikan feedback positif ke atau kritis apa ya kayak positif kritisism ya ke developernya gitu misalnya kayak apa yang bisa di improve dan lain-lain tapi gak yang langsung kayak ngebully atau kayak menghina-hina gitu kan nah itu menurut saya itu salah satu yang yang cukup penting ya karena jadi sekarang nih kebanyakan developer di Indonesia mereka kenderung kenapa gue gak mau jualan di Indonesia deh gitu karena kalau jualan di market Indonesia pertama langsung dibajak ya kan kedua udah dibajak itu dimaki-maki gitu kan kayak wah gamenya ngebak lah gamenya gak sebab GTA lah gamenya gak sebabnya ini ya ya memang kita gak kita dana yang dimiliki developer Indonesia kan belum tidak sebesar developer di luar gitu ya jadi obviously kita gak akan bisa bikin game triple A yang budgetnya jutaan dolar gitu kan nah tapi karya-karya ini harus di menurut saya harus diapresiasi gitu dan jangan langsung kayak ya tadi ya dihina atau dibajak udah gitu ya basically gak dibeli gitu kan nah itu kan sedih banget gitu jadi akhirnya banyakkan developer yaudah gue langsung jualan keluar aja gitu jadi akhirnya mereka lebih dihargai di luar negeri gitu kan dan bahkan mereka menang award di luar negeri gitu tapi di Indonesia aja gak ada yang tahu bahkan gak ada yang mendukung gitu kan itu kan menurut saya sedih banget ya dan dan itu menurut saya itu perlu ya tadi ya perlu ada mungkin awareness ya kita mungkin perlu membangun awareness juga bahwa dukungan dari gamer Indonesia itu sangat berpengaruh tidak hanya secara mental ya jadi kayak developer kan secara mental bisa berpengaruh tapi tadi ya dari kayak pertumbuhan ekosistemnya pun itu juga berpengaruh karena ada semacam mungkin kayak semacam apa ya kayak trust gitu ya jadi kalau kita bisa percaya dengan produk kita sendiri produk game Indonesia itu akan support-support dari pihak-pihak lain juga akan semakin berkembang kalau tips kunci rahasia apa nih yang harus di-unlock sama game dev Indonesia agar mereka juga sukses di pasar dan khususnya nih gak bertabrakan dengan game triple A gitu ya jadi saya rasa semua game developer harus jadi gini mereka gak boleh selalu mikirnya tuh kayak gue mau nyaingin game triple A gitu kan kalian gak akan bisa gak akan bisa berhasil kenapa? karena ya obviously budgetnya triple A itu ratusan juta dolar kamu mungkin ratusan juta rupiah bahkan gak nyampe gitu kan nah itu gak akan bisa kalian gak bisa bersaing langsung kayak gitu nah jadi yang harus dilakukan adalah kalau menurut saya ya kita harus membuat produk yang berbeda gitu yang yang unik jadi gak harus gak harus ya kayak triple A realistic graphics gitu misalnya nah dan dari situ dari developer sendiri juga mungkin ada angle-angle bisa stand out di pasar misalnya dari sisi cerita dari sisi konten mungkin culture dan lain-lain jadi itu juga bisa di apa ya bisa dicoba dibangun juga jadi jangan langsung berusaha kayak gue mau saingan sama triple A atau gue mau saingan sama sesuatu yang kayak udah udah pasti unggul gitu kan jadi kita harus mencari yang mungkin lebih niche marketnya tapi kita disitu unik dan kita bisa bisa bener-bener stand out oke kalau sekarang kita mau bahas ini nih Space for the Unbound ya kan gamenya kan lagi masih dalam pengembangan ya itu boleh ceritain gak sih bagaimana proses merilis game garapan Mojiken Studio ini bisa sampai ke skala internasional dan sudah seberapa besar progresnya boleh ceritakan ya untuk Space for the Unbound sebenarnya kita mulai proyeknya itu dari awal banget ya itu proyeknya berawal dari Mojiken Camp jadi di Mojiken itu mereka mengadakan semacam game jam internal gitu jadi setiap tahun mereka melakukan gitu nah jadi Space for the Unbound ini berawal dari game jam tadi jadi mereka coba bikin prototipe yang dalam waktu 48 jam gitu ya kayak coba bikin prototipe kecil gitu nah itu tahun 2015 nah jadi dari 2015 prototipenya itu udah mulai ada tuh sebenarnya dan waktu saya jadi saya kenal kenal sama mereka dan kita waktu itu kayaknya waktu itu ada game game prime bukan game prime sih dulu masih disebutnya game developer gathering ya di Surabaya gitu tahun 2015 dan saya waktu itu ketemu sama Mojiken juga karena saya tertarik gitu dengan game-game garapan mereka yang hasil dari game jam ini gitu kan karena mereka bikin gamenya ini unik-unik gitu kayak yang keren-keren kecil skalanya tapi kayak bener-bener stand up gitu nah dari 2015 lalu dicoba dikembangkan diiterasikan buat jadi full gamenya gitu sampai tahun berapa ya mungkin 2018-2019 kemarin baru ada demo prolog gitu ya nah jadi sampai sekarang nih kita pengembangannya udah bisa dibilang 7 tahun nih berjalan 7 tahun jadi proses yang sangat lama dan jadi dari 2017 kita akhirnya kerjasama dan Togo Productions berkolaborasi sama Mojiken kita jadi publisher dan kita juga bantu dari sisi pengembangan kayak misalnya ceritanya kita jadi bantu game directionnya juga gitu ya nah gamenya sendiri kena ya itu ya kita dari pas 2000 saya lupa kapan mungkin 2018 gitu atau 2019 ya tadi demonya pada saat kita rilis di Steam ternyata responnya sangat positif gitu ya di seluruh dunia gitu jadi banyak banyak orang Amerika orang Jepang Korea dan Eropa dan dimana-mana mereka mainin game-nya ternyata mereka tersenduh gitu mereka bisa relate dengan ceritanya mereka bisa mengapresiasi itu ya jadi kita merasa itu cukup cukup responnya yang cukup positif dan bahkan kemarin kita menang di Tokyo Game Show di acara Science of Wonder Awards gitu kita menang Best Art bersama Grand Prix jadi kayak best gamenya di award itu jadi cukup cukup membanggakan ya jadi harapannya sih dalam satu tahun ini kita mungkin bisa rilis gamenya tahun depan gitu early tahun depan belum ada tanggal pastinya jadi ya didoakan saja semoga semoga lancar semoga lancar semoga lancar tahun ini ya ya semuanya tahun ini cuman karena COVID gitu ya jadi ada beberapa kendala yang kita jadi kita harus delay gitu kita pengembangannya jadi terhambat tapi ya harapannya tahun depan bisa rilis di PC konsol gitu ya kayak Nintendo Switch PlayStation Xbox Xbox ya dan akan available di seluruh dunia kalau waktu itu kan TGS 2020 kemarin kan lewat online ya itu kirim ke mereka apa gimana mas waktu itu ya kita kita submit online sih memang jadi kayak apa kayak pendaftarannya dibuka beberapa bulan sebelumnya gitu dan saya lupa sih exactlynya gimana tapi kayaknya ada yang ada yang kayak menyarankan kita submit gitu kan kayak wah ini kamu yaudah kita coba dan ternyata dari proses kurasi mereka lalu penjuriannya juga gitu dan ternyata gamenya bisa lolos gila itu hebat banget ya mas salut terus kalau kan tadi Space for the Unbound ini sekarang yang Rising Hell kan kemarin sempat ada kabar terbarunya berarti sudah berapa jauh sih progresnya untuk ngerilis kalau ini tahu game sih Rising Hell itu sampai sekarang ya jadi tahu game ini dari kediri dan mereka juga keren banget jadi mereka game bikin game action platformer roguelike gitu ya jadi gamenya tuh bisa prosedur jadi tiap kali kita main levelnya berubah terus abis itu kayak apa namanya ability-ability yang kita bisa dapet juga berubah sesuai dengan permainannya gitu ya dan game ini sebenarnya udah bisa dibilang cukup rampung jadi kita akan rilis bulan Mei tahun 2020 eh 2021 ini jadi tahun ini Mei tahun ini akan rilis di semua platform konsol dan di PC juga di Xbox Playstation Nintendo Switch terus di Steam ya jadi kita cukup cukup bangga juga sih bisa bisa mempublish game ini dan harapannya sih ya itu ya mungkin temen-temen gamer di Indonesia juga bisa mencoba gamenya di Steam atau di konsol kalau ini kan game indie ini kan memang masih belum miliki peminat besar ya kalau di tanah air kalau di internasional kan mereka lebih proud ya untuk game indie itu bagaimana sih kalau Toge merancang strategi pemasaran untuk nyebar luasin Rising Hell nih di kalangan gamer kalau di Indonesia misalnya ya jadi kalau ya karena kita memang target marketnya langsung ke internasional jadi kalau yang untuk marketing misalnya untuk Rising Hell kita actually kita bikin komik bekerjasama dengan komikus lokal dengan Cosmic Network dari Jakarta gitu mereka bikin bikinin komik buat Rising Hell dan komiknya ini basically apa ya jadi kayak semacam intro prolog story-nya ya untuk gamenya dan ini bisa dibaca di twitter di instagram kita juga nah jadi buat orang-orang yang pengen tahu ceritanya sebelum mainin game-nya nanti kita bisa cek komiknya ini dan komiknya ini keren banget dan ya basically dibuat oleh ini ya komikus Indonesia dan kita rilis dalam bahasa inggris dalam bahasa inggris penumpang oke ini penasaran nih kita nih apakah nanti ada calon developer yang bekerjasama dengan Toge gitu kalau ada boleh sebutin saat ini sih mungkin belum ada ya belum ada yang bisa kita announce jadi kita memang kita selalu terbuka buat teman-teman game developer di Indonesia kalau mereka mau bekerjasama buat kita publish game-nya jadi ya kita sangat open silahkan kalau misalnya kalian punya game atau punya tadi ya kayak prototype bisa dikirim ke kita di publishing at togeproductions.com nanti kita kalau misalnya ya kalau kita terima nanti kita akan coba kita akan coba kurasikan lalu kita coba mungkin ngobrol bareng gitu ya buat kenal-kenalan juga jadi kita selalu open sih kalau buat ada teman-teman yang mau bikin game saat ini sebelum ada yang bisa kita announce untuk yang baru jadi mungkin ditunggu aja kabarnya nanti berarti belum ada ya selain Mojiken sama Tahu ya ya saat ini Mojiken Tahu itu yang bisa kita announce kalau yang lainnya masih belum bisa kita announce kayaknya oke terus apa harapan dan target togeproductions untuk ke depannya harapannya kita sih kita pengen bisa mengangkat Indonesia tidak cuma sebagai negara yang basically kita selalu jadi market kita selalu jadi pasar game-game asing gitu jadi ibaratnya itu kayak kita dijajah sama game-game asing nah kita pengennya kita bisa menjadikan Indonesia itu sebagai negara produsen gitu jadi kita yang bikin game yang kita bisa ekspor ke luar negeri jadi kita pengen ngebantu developer-developer di Indonesia untuk kita merilis game mereka ke pasar global dan kita pengennya tadi ya jadi seluruh dunia bisa tahu oh Indonesia itu sebagai negara yang bikin game yang keren-keren gitu dan gak cuman Indonesia ya selalu jadi pasar aja gitu kita pengennya yow game ini dari Indonesia jadi kayak kita bisa dikenal sebagai game developer yang keren-keren juga dari Indonesia terus kalau di Toge nih ada gak sih kualifikasi dan minimum requirement yang harus dipenuhi game developer kalau gamenya biar bisa dipublish oleh game publisher seperti Toge ada kualifikasi dan minimumnya gak sebenarnya gak ada ya jadi siapapun boleh aja sih kita gak punya kayak requirement tertentu jadi kalau kamu punya tadi ya prototype punya bisa bikin kayak pitch decknya gitu mungkin bisa dikirim ke kita itu aja udah cukup sebenarnya kita gak butuh ada syarat-syarat tertentu sih oh jadi kayak gak ada kayak syarat oh iya visual harus gini atau misalnya aduh plotnya harus ada Indonesia-nya atau apa enggak gitu ya enggak sih itu kita selalu terbuka jadi kayak kita gak menutup pintu ya jadi karena kan tadi semua developer Indonesia kan pasti punya punya ciri khas mereka masing-masing atau sesuatu yang mereka pengen pengen buat jadi kita kita selalu terbuka dan tentu nanti game semua game yang di pitch ke kita kan pasti ada proses seleksi ya kita akan ada proses seleksi jadi memang tidak akan semua kita terima dan kita akan tapi kita akan coba bantu kasih feedback gitu jadi kayak kira-kira apa yang bisa diperbaiki atau yang bisa di improve jadi kalau misalnya mereka bisa improve itu mereka bisa submit lagi nanti bisa kita bisa coba apa namanya nilai lagi gitu kalau untuk artsal sebenarnya enggak ada ya jadi kayak artsal apapun selama itu bisa bagus dan stand up ya why not gitu dan cerita juga apapun juga boleh jadi kayak misalnya dia enggak lolos gitu jadi dikasih kesempatan buat perbaikin lagi terus baru bisa submit ke toge lagi gitu ya terus yang terakhir nih mas boleh disampaikan enggak pesan toge untuk para developer game lokal untuk saat ini apa ya kalau mungkin pesannya gini sih jangan jangan menyerah gitu dan jangan jangan ngikutin tren kenapa tuh jadi justru justru kalau kita ngikutin tren ya itu berarti kita udah telat jadi kayak ya kan misalnya kalau trennya apa kalau kita baru mulai ya nanti pada saat kita selesai bikin trennya udah selesai nah jadi justru kita harus jadi tren setter gitu jadi developer-developer di Indonesia tuh harus menjadi tren setter kalian yang harus kayak ya kalian bikin something yang yang bisa memulai sebuah tren gitu jadi jangan ngikutin tapi kalian yang bikin tren itu gitu dan itu ya basically apa ya pasti ada proses ya jadi enggak enggak mungkin itu bukan sebuah sesuatu yang instant dan pasti butuh perjuangan yang waktu yang lama jadi ya kalian harus coba terus ya jadi jangan jangan menyerah dan kalian harus coba ya coba lagi coba lagi dan coba juga kayak ikut apa ya bangun komunitas jadi misalnya kayak ikutan komunitas yang udah ada gitu dan saling kenalan saling saling bertukar feedback atau pikiran gitu ya jadi kalau kalian bikin game itu jangan disimpan sendiri gitu nanti kalau kalian udah nyimpan game misalnya berapa tahun gitu pas dirilis ternyata gagal gitu kan padahal mungkin kalau kalian tanya-tanya teman-teman gitu mungkin di komunitas game developer kalian bisa dapat feedback yang mungkin bisa membantu membuat game-nya lebih baik ya mungkin itu ya dan kalau ada game yang kalian rasa butuh publisher atau bisa misalnya kalian mau kerjasama dengan Toge Productions ya silahkan kirim page-nya ke publishing at togeproductions.com nah tuh guys kalau ada yang bikin game tuh boleh minta apa namanya bisa pitching lah ke Toge sekarang mulai banyak ya developer game lokal kan mulai berkembang ya mulai banyak juga gak cuma itu-itu doang sih emang ya guys ditunggu sama mas Chris loh guys buat publish gamenya nah oke oke itu aja sih mas untuk pertanyaannya terima kasih untuk waktunya sudah mau diwawancarain oleh kotak game nah sekian untuk podcast santai kotak game bersama mas Chris dan sebelum berakhir jangan lupa nih untuk like komen share akun media sosial kotak game biar kalian gak ketinggalan info dari kita gue Krista pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya